Oke, kita mulai lagi. Nama saya Ardi. Kali ini kita akan bahas tentang integral parsial berulang. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas gitu ya tentang dasar integral parsial. Kita masukkan rumus lalu langsung kita dapet hasilnya gitu ya. Jadi kita pilih U dan kita pilih DV, kita masukkan ke dalam rumus lalu selesai. Kita dapet hasil dari integralnya. Nah, tapi kita punya kasus lain gitu ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali ada integral-integral yang tidak bisa selesai dengan sekali menggunakan integral parsial. Jadi harus dua kali gitu ya. Kita coba menyelesaikan kasus seperti itu. Jadi ada dua contoh di sini. Yang pertama integral X kuadrat sin X DX. Yang kedua X kuadrat E pangkat X DX. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi kita bahas dari yang nomor satu. Lalu kita bahas dari yang nomor dua. Oke, kita yang nomor satu dulu. Saya mau salin soalnya dulu ya. Integral X kuadrat sin X DX gitu ya. Oke, saya coba pilih U-nya X kuadrat. U-nya sama dengan X kuadrat. Sedangkan DV-nya, saya pilih sin X DX. Sin X DX. Nah, seperti biasa kita coba ini ya, turunkan yang ini. Berarti DU sama dengan 2X. Sedangkan yang ini kita integralkan. Sin X DX, berarti integralnya adalah minus cos X ya. ditambah konsanta, tapi untuk ini kita tanggungkan dulu plus konsantanya. Oke, jangan lupa rumus integral parsial ya. Kita coba tuliskan di sini lah, biar kita selalu ingat. Integral UDV sama dengan UV- integral VDU. Oke. sekarang ini adalah ini ruas kirinya ini ya, UDV. Oke, berarti ruas kanannya adalah UV. U-nya X kuadrat. V-nya minus cos X. Oke, minus cos X. Lalu, dikurangi ya. Dikurangi integral V. V-nya minus cos X. Oke, minus cos X. Lalu, DU. Oh, DU-nya ini ya. Ini tadi 2X DX ya. Berarti kita punya DU-nya adalah 2X DX. Oke, kita coba sederhanakan ini sedikit ya. Berarti kan saya punya minus X kuadrat cos X. Lalu, ditambah. Ini kan karena minus-minus jadi plus ya. Lalu, integral. 2X-nya saya taruh depan. Saya punya 2X dan saya punya cos X. X. Begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita belum bisa menghitung integral ini ya secara langsung karena kita belum bentuk yang basic gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaudah, kita misalkan lagi U, DV-nya. Sekarang kita coba pilih U-nya sama dengan 2X. Gitu ya. Sedangkan DV-nya saya pilih cos X DX. cos X DX. Artinya apa? Artinya DU itu adalah 2DX. Sedangkan ini DV-nya kan cos X DX. Jadi, kita bakal bisa punya V sama dengan sin X DX. Oh, ini kayaknya ketutupan ya. Agak ke kiri saja. ini saya coba pindahkan ke sini ya. Nah, bukan jadi lebih kelihatan. Hup. Oke. Nah, sekarang kita tinggal coba lagi nih. Ini sama dengannya saya sebelah saja ya. Sama dengan di sini apa? Ini adalah minus X kuadrat cos X ditambah. Oke. Nanti kan ini saya kasih kurung ya si integral ini. Lalu UV. U-nya adalah 2X. V-nya adalah sin X. Minus integral. V-nya sekarang sin X ya. Oh, itu V-nya nggak ada DX-nya. Oke, V-nya adalah sin X. V-nya adalah sin X. Sedangkan DU-nya adalah 2DX. Oke, 2-nya barangkali saya taruh sini ya. 2 X. Begitu. Nah, ini kurungkan yang ini nggak terlalu ngaruh ya. Saya bisa bongkar aja. Minus X kuadrat cos X ditambah 2X sin X lalu ini minus ya. integral 2 sin X berarti ini ya. Minus 2 cos X ya. Lalu jangan lupa karena kita integralin berarti kita harus tambahkan konstanta di sini. Oke, sekarang ini berarti kita udah dapet hasil akhirnya ya. Tinggal menyerhanakan sedikit. Minus X kuadrat dikali cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X ditambah konstanta. Jadi, ini hasil akhirnya dari X kuadrat dikali integral X kuadrat dikali sin X DX. Jadi, kita nggak cuma sekali melakukan integral parsialnya tapi 2 kali. Ini yang pertama lalu ini yang kedua. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh kasus yang kedua. Ini sebenarnya sama aja ya. Coba contoh kasus yang kedua. Saya perlu salin soalnya dulu. Contoh kasus yang kedua. Integral X kuadrat E pangkat X DX. Sekarang kita tinggal pilih-pilih ya. Pilih U dan DV-nya. Pilih U-nya. Saya pilih U-nya X kuadrat. DV-nya sama dengan E pangkat X DX. Gitu. Saya coba ini berarti dapat DU sama dengan 2 X DX. Gitu ya. Lalu DV sama dengan E pangkat X DX. Berarti saya punya V-nya itu adalah E pangkat X diintegralin juga E pangkat X ditambah konsenta. Tetapi kita tanggungkan dulu di sini. Oke. Sekarang kita udah punya semua komponen integral parsialnya. Yaudah kita tinggal masukin aja ya. Jangan lupa integral parsial itu integral U DV sama dengan UV minus integral V V U Oke. Saya bakal punya apa? UV UV berarti U-nya adalah X kuadrat V-nya E pangkat X lalu minus ya. Minus integral V V-nya adalah E pangkat X Lalu DU DU-nya adalah 2X DX Oke. Ini berarti dikali 2X DX Oke. Saya agak sedikit sederhanakan ini ya. Biar kelihatan lebih rapi. Berarti ini adalah X kuadrat E pangkat X minus integral 2X-nya saya taruh depan E pangkat X-nya saya taruh belakang lalu ini DX. Wah yang ini masih belum tahu juga nih. Berarti kita harus integral parsial sekali lagi. Kali ini saya pilih U-nya sama dengan 2X. Itu. Sedangkan DV-nya saya pilih E pangkat X DX. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya DU kan 2DX ya. U sama dengan 2DX. Sedangkan yang ini V-nya kalau kita integral-in berarti ini adalah integral E pangkat X DX. Itu E pangkat X plus konsantra. Tapi kita tanggungkan dulu seperti biasa. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yaudah kita masukkan lagi ke sini. Ini ke sini ya. Ini berarti minus. Nah, integral parsial yang ini saya kasih kurung ya. nah, ini kan UV. U-nya 2X lalu V-nya E pangkat X. Ini berarti E pangkat X terus minus integral V. V-nya E pangkat X ya. E pangkat X lalu DU. DU-nya 2DX Kali 2X Nah, udah. Sekarang kita coba lebih sederhanakan ini ya. Berarti X kuadrat E pangkat X minus 2X E pangkat X gitu ya. Lalu ini minus sama minus jadi plus ya. Jadi plus integral 2 E pangkat X DX Nah, integral 2E pangkat X DX kan kita udah tau ya. Jelas-jelas dia akan 2E pangkat X lagi. Jadi saya punya X kuadrat E pangkat X minus 2X E pangkat X ditambah 2 E pangkat X lalu ditambah konstan. Gitu. Atau kalau teman-teman mau sederhanakan teman-teman bisa keluarkan si E-nya ya. Misalkan ini jadi X kuadrat minus 2X plus 2 lalu ini dikalikan E pangkat X. Karena kalau kita distribusikan ini yang ini dikali ini ini dikali ini ini dikali ini kan akan sama dengan ruas sebelumnya ya. Jangan lupa tetap ditambah konstan. Gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi kasus yang kedua integral parsial berunah. kita tidak hanya sekali melakukan integral parsial tapi 2 kali. Oke, sampai ketemu di video berikutnya kita akan bahas tentang kasus yang ketiga kali ini berulangnya tidak cuman 2 kali tapi lebih dari 2 kali. Oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.